Intro Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ketemu dengan saya Benny Ramdhani di channel Benny Info Guys, kali ini saya akan membahas tentang gaya bahasa atau majas Ya, kenapa saya harus bahas ini? Karena ya kalau saya lagi baca-baca naskah whatpad atau novel yang udah terbit sekalipun Itu kadang-kadang saya rasanya kurang senang, kurang bahagia Karena kalimat-kalimatnya itu terasa kering, kerontang, kurang cantik, kurang indah Nah, salah satu cara untuk memperindah itu selain penulisan atau pemilihan diksi adalah penggunaan gaya bahasa Ya, ini penting banget karena gaya bahasa ini fungsinya adalah untuk mempercantik, memperindah tulisan kita Terutama saat kita menulis karya fiksi seperti novel ya Nah, kalau puisi mah jangan ditanya lagi, udah pasti ya gaya bahasa itu nomor satu Tapi novel juga Nah, kita sebaiknya kenalan dulu dengan gaya bahasa apa aja sih yang ada Nah, secara garis besar sebenarnya gaya bahasa itu ada empat Gaya bahasa tentang penegasan, pertentangan, perbandingan, dan gaya bahasa sindiran Kali ini saya akan membahas tentang gaya bahasa penegasan Ada apa aja? Nah, mungkin kalian belum tahu, tapi kalau kalian udah tahu, bagus Apalagi kalau kalian sudah menerapkan dalam karya-karya tulis kalian ya Di saat menulis novel, kalian udah pakai nih gaya bahasa penegasan-penegasan yang ini Atau mungkin kalian udah tahu, tapi gak nyadar kalau itu sebenarnya ada istilah gaya bahasanya Ya, gak apa-apa sih, yang penting kalian sudah mempraktikannya Dan sekarang mungkin kalian akan tambah wawasan Oh, saya tuh ternyata sering pakai gaya bahasa yang namanya ini, itu, ini, itu Oke, kita check it out bareng-bareng ya Apa aja gaya bahasa yang ada di dalam jenis penegasan Oke guys, sekarang kita ke majas penegasan ada apa aja Majas ini berfungsi untuk menegaskan sebuah pernyataan Yang pertama ada majas repetisi Jadi, di sini ada pengulangan kata untuk penegasannya Contoh kalimatnya, di sini kita lihat sama-sama ada kata berobat, berobat, dan berobat Ya, cukup jelas saya rasa untuk majas yang satu ini Kita ke majas pleonasme Ini adalah majas yang memberi keterangan tambahan Kadang-kadang emang kerasa gak efektif sih Misalnya, seperti contoh kalimat di bawah ini Turun ke bawah Gak efektif kan, tapi yang namanya pendekaran boleh-boleh aja Oke, sekarang kita ke nomor tiga, majas paralelisme Ya, kalau di sini biasanya sih untuk puisi-puisi gitu ya Tapi, di kalimat novel juga bisa Kalau kalian mau bikin puisi di awal bab juga bisa Nah, modelnya kayak gini Jadi, ada satu kata yang diulang-ulang Kalau di depan namanya anafora Yang di bagian akhir disebut evivora Cukup paham ya? Berikutnya ada majas klimak Jadi, intinya sih Menyusun sebuah atau beberapa kata Sehingga membentuk tingkatan yang lebih tinggi atau lebih besar Contohnya di sini nih Ya, sementara lawannya adalah majas anti-klimak Jadi, beberapa kata disusun Sehingga tingkatannya tuh semakin kecil atau menurun ya Makin rendah Contohnya ada di sini Dilihat ya, dari ton, kilo-an, setengah kilo-an, hingga seperempat Paham? Dan nomor enam Ada majas retorika Atau bisa juga disebut retoris Ini sebenarnya buat nyindir bisa Buat menegaskan juga bisa Biasanya ada pertanyaan ya Kalian baca aja di sini contoh kalimatnya Nah, yang berikutnya ada majas apofasis Ini kesannya menyangkal, tapi sebenarnya menegaskan Contohnya di bawah nih Dia bilang, enggak menjelaskan Tapi dia malah Nyeritain gitu, ngungkapin tentang korupsi uang negara Cukup jelas, saya rasa ya contohnya Ya, dan ini dia majas koreksio Jadi, jadi dia mengoreksi kalimatnya sendiri ya Kayak di sini nih Ingin pulang, eh maaf maksudnya Nah, kayak gini untuk menegaskan sebenarnya Kadang-kadang kita buat juga nih Di beberapa dialog ya Cocok banget buat sebuah penegasan Well, teman-teman Ini hanya beberapa contoh dari majas Yang untuk penegasan dan sering dipakai Di dalam penulisan novel Ada sih yang lain, tapi kayaknya Enggak terlalu penting Well, semuanya Udah? Udah paham? Ya, setelah kita simak bareng-bareng Mungkin kalian juga akan tambah wasan Dan kalian juga baru nyadar Ternyata yang saya tulis itu ada namanya Ya, semoga kalian semakin rajin Semoga kalian semakin sering Menuliskan gaya bahasa Di dalam karya tulisan kalian ya Di novel kalian Enggak perlu setiap kalimat ada gaya bahasa ya Bisa ditempatkan di beberapa titik Berapa alenia gitu ya Disebar Bisa di dalam narasi Deskripsi Bisa juga di dalam dialog Benar Ya Semuanya Ditunggu aja karya kalian Kalau kalian mau komentar Atau penguasaan gaya bahasa kalian Yang kalian tahu banget Dari penegasan ini Tentang penegasan ya Silahkan tulis di kolom komentar Sampai ketemu di gaya bahasa berikutnya Ya, kalau gak apa Pertentangan Sendiran kita perbandingan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh